Pemirsa Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini memeriksa Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar. Cak Imin diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Hong Arta dalam kasus swap proyek PUPR. Muhaimin tiba di gedung KPK sekitar pukul 10 pagi didampingi beberapa kadar PKB diantaranya mantan Menaker Hanif Dakiri dan mantan Menteri PDT Eko Putro Sanjoyo. Pemanggilan ini merupakan yang kedua kalinya setelah pada November 2019, Muhaimin mangkir dari pemeriksaan dengan alasan tertentu. Sebelumnya, KPK telah menetapkan Hong Arta sebagai tersangka dalam kasus swap proyek di Kementerian PUPR. Muhaimin akan dicecar beberapa pertanyaan terkait dugaan, imbalan, dan keterlibatannya. Hari ini saya datang untuk memenuhi panggilan sebagai saksi dari Hong Arta. Mestinya diagenakannya besok, tapi karena saya besok ada acara saya minta maju dan alhamdulillah selesai. Semuanya sudah saya berikan penjelasan, sudah selesai. Ya, begitulah, kaitan-kaitannya nggak ada. Musa Zainuddin silpung? Tidak benar itu. Yang benar seperti itu?